Aku aja ya bintang Tapi kan kita gak tau ini punya siapa Nanti yang punya nyari gimana Hai teman-teman Wah, kelinci siapa itu? Gak tau bu Tadi tiba-tiba kelincinya lari Dan diam di depan sana Clara, minta dong Gih, kan kamu juga udah beli Iya, tapi udah habis Hehehe Puh, dasar Yaudah nih, tapi jangan banyak-banyak ya Eh, ada kelinci Kelincinya siapa tuh? Kayaknya aku gak pernah lihat deh Lincinya lucu Bersih Kalau gak ada yang punya Aku bawa pulang ah Ih, aku juga mau Buat aku aja ya bintang Tapi kan kita gak tau Ini punya siapa Nanti yang punya nyari gimana Hai teman-teman Wah, kelinci siapa itu? Gak tau bu Tadi tiba-tiba kelincinya lari Dan diam di depan sana Terus dibawa deh sama bintang kesini Eh, lucu ya telinganya goyang-goyang gitu Panjang banget Iya, apa ya gunanya telinga kelinci yang panjang ini? Ya, sebagai alat pertahanan dan cara kelinci untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan di sekitarnya Hah? Maksudnya gimana? Jadi, telinga kelinci yang panjang dan cepung dapat tegak untuk mendengar bunyi sekecil apapun yang melintas di udara Sehingga sangat membantu kelinci untuk bersembunyi dari perburuan hewan lain ataupun perburuan manusia Selain itu, telinganya yang panjang juga melindungi tubuhnya agar tidak kepanasan Karena kelinci tidak bisa mengeluarkan keringat seperti kita Maka, jika kelinci berlari cepat, ia akan menegakkan telinganya Karena di telinga kelinci ada banyak pembuluh darah yang lembut Dan selama ia berlari, angin akan mendinginkan pembuluh darah itu Dan darah yang dingin selanjutnya akan mengalir ke seluruh tubuh kelinci Oh, jadi itu toh fungsi dari telinga kelinci yang panjang Eh, kamu mau kemana? Yah, jangan pergi dong kelinci Di sini aja sama aku dan bintang Mungkin kelinci itu mau pulang ke rumah pemiliknya Atau mungkin kelinci itu mau bermain dan berlari bebas Sudah, kalian tidak usah sedih begitu Biarkan kelinci itu kembali ke pemiliknya Atau hidup bebas dimanapun dia mau